Intro Udah bersama, teman-teman kantin baru Medinasin dan ada Lukman Azari Ada artikel yang mau kita tanya nih, set ini berkaitan dengan Aduh katanya dia, ini nih 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 Medinasin dapet pesan, harus kuat ada di keluarga selebriti Azari Eh kamu berarti kakak-kakaknya kan banyak tuh ya, ada tujuh Kamu ketemu ada tujuh orang kakak-kakak gitu Emang deg-degan banget waktu pertama kali ketemu Pertama ketemu kan memang kakak-kakaknya di luar semua Cuman ada Kak Rahel sama Kak Rahma yang aku sering ketemu Terus waktu ketemu pertama ya deg-degan Karena kan awal-awal kenal dia, aku juga gak tau dia adeknya keluarga Azari Iya aku gak tau, terus dia juga gak cerita awalnya Terus udah gitu pas pertama ketemu deg-degan Karena kan awalnya ibu aku sih kayak aduh malu gak, takut gak gitu Jadi kayak, ya takutnya sih kayak kan keluarganya artis gitu Takutnya apa ya, ya ibu gak terlalu canggung dan gak mau terlalu apa ya Kayak sekarang aja pemberitaan aku banyak mengenai bisnis sih oke ya Ya gak perlu, cuman kalo misalnya udah masuk-masuk ke pribadi-pribadi agak ganggu sih kadang-kadang ya Komen-komennya gitu Tapi ya pas ketemu sih ya gak semenangkan itu Eh Lukman emang kakak kamu ada yang pesan gitu ya bahwa hati-hati ya Kalo begitu kamu masuk keluarga Azari harus kuat-kuat karena beritanya macem-macem kalo buat keluarga Azari Betul gak seperti itu? Ada ya? Hahaha ada ya Kak Sarah Kak Sarah sih Kak Sarah yang pesan Kak Sarah pesan Kalo emang kamu sendiri sebagai keluarga Azari gitu Emang kerasa juga bahwa kamu juga banyak mendapatkan pemberitaan-pemberitaan jadi sorotan gitu Mungkin dulu waktu beberapa tahun yang lalu mungkin iya tapi sekarang aku udah lihat kan mereka juga udah dewasa dan pemberitaan-pemberitaan juga udah mulai kurang Udah aman sekarang Ini nih nih ya foto-foto ini sama ini ada Sarah ada Rahel Itu yang tinggi kamu ya? Iya aku Beda ya kalo disini Oke terus ada MC nya juga ya itu ya Iya Richard Richard Oke coba kita lihat artikel yang berikut coba kita lihat Berikut bunyinya adalah ada yang janggal Azari tak datang ke Pendekan Nah tuh ya bener emang Pendekan ayu gak datang aja langsung jadi berita Karena kenapa gak datang ayu? Jadi yang bersangkutan dia lagi ada di luar negeri Oh lagi di luar negeri oke Karena emang suaminya kan Mike Tram Itu kan tinggalnya di Australia Dia gak stay Di sini ya Jadi pas lagi ada di Pas banyak di Stay di jadwal ketemu Kalo anak-anaknya kan anaknya datang tapi anak-anaknya? Enggak soalnya lagi keluar semua kan? Oh semuanya lagi di luar? Oh jadi ya kurang komplit dong Tapi ya itulah ya kalo keluarga besar Banget gitu emang nyatukannya agak susah Susah nemu tanggal Kita juga udah berkali-kali ganti tanggal Kom resepsi Tapi akhirnya ya balik lagi ke tanggal itu Karena emang kalo ngumpulin bener-bener semuanya ada Keluarga aku juga ada yang gak hadir Oh iya Terus kalo Sarah ini memang tinggalnya di Amerika ya sekarang ya? Sarah di Amerika udah hampir 5 tahun 5 tahun oke Terus ada mau balik ke sini atau cuma datang? Ada Karena kan dia sama Albani Atau putranya Udah mau selesai SMA Udah pulang Udah gede banget Udah gede Udah gede banget Kamu mulai bisnis dari umur 19 tahun? Betul? Iya 19 tahun 19 tahun Nah itu dimulai dari kamu jualan online 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 kosmetik Nah sekarang dari umur 19 tahun Berarti udah berapa tahun untuk kamu jalan bisnis? Kurang lebih 5 tahun 6 tahun 5 tahun 6 tahun Sekarang udah dibilang bahwa Apa penghasilannya katanya tembus sampai miliaran per bulan begitu ya Dari jualan online dulu ya Produk-produk kecantikan Om kamu yang buat ya? Jadi ya kebetulan om aku kan dokter kecantikan Jadi dulu awalnya Aku jual pakai brand lain Misalnya pakai brand yang udah biasa ada di pasaran Terus lama-lama udah aku sekolah estetika medik Terus udah tahu mengenai produk-produk Udah mendalami dunia estetika Jadi udah pakai brand sendiri sekarang Brand sendiri Dan ini yang besar itu memang bisnis kosmetik Dan klinik kecantikan Kalau boleh tahu Kalau selama kamu menjadi pengusaha Apa sih yang penting Sampai bisa mencapai posisi kamu sekarang ini Dari awalnya online Karena kan sebenarnya aku Awal-awal bisnis tuh jaman kuliah kan Kalau jaman kuliah kan masih belum fokus gitu Nah setelah lulus kuliah Karena kan dulu kuliahnya Aku lulus usia 21 tahun Nah terus Masuk ke dunia bisnis Akhirnya aku fokusin Dan aku seriusin banget Dan support dari orang-orang sekitar Apa yang selalu ada di benang kamu Atau yang selalu kamu katakan Sehingga kamu itu betul-betul fokus Dan serius banget menjalanin bisnis Ada nggak? Mungkin hal yang menakutkan Atau hal yang justru kamu Kayak Kalau aku bisa ini Aku akan dapat apa Ada nggak? Karena dari dulu aku orangnya Orang tuaku sih cerita Dari kecil tuh aku orangnya ambisi banget Jadi kalau misalkan mau apa-apa tuh harus gitu Jadi udah kelihatan dari kecil Emang orangnya kayak gitu Ambisius Jadi apa yang kamu mau? Apa visi kamu apa? Jadi dulu Emang awal-awalnya kan Pertama bisnis ya Yang pasti pengen dapet penghasilan sendiri ya Di luar minta ke orang tua Ya intinya sih udah malu minta ke orang tua Terus Aku juga kan udah punya anak kan Usia 21 Jadi ya pengen ngasih yang terbaik aja sih Buat anak sama keluarga Oke 5 tahun ke depan Target kamu apa? 5 tahun ke depan Aku pengen Sebenernya perusahaan dengan skin care sih Udah autopilot ya Kalau misalnya aku udah pengen buka tuh Udah tinggal jalan sendiri ya Udah ada sistemnya Ya untuk 5 tahun ke depan sih Aku pengennya cabang-cabangnya udah banyak Banyak di seluruh Indonesia Terus kalau produk sih keluar negeri udah Alhamdulillah sekarang udah dijual di luar juga Oh di luar juga dijual? Ya sekarang udah ada di Singapura Di Malaysia sama di Australia Oke kita sekarang tanya ke Lukman Lukman, kamu punya istri berarti seorang pengusaha Bahkan tulisannya miliarder gitu Gimana rasanya? Kalau seorang laki kan kadang-kadang Uuh istrinya sukses Bisisnya di mana-mana Apa-apa yang kamu rasakan Lukman? Ya saya lebih ngeliat ke Pribadinya Medina sih Pribadinya baik Ada rasa kesaing itu gak sih? Enggak Medina orangnya low profile Low profile Menghargai saya Menghormati Ya bahkan dalam keseharian Cocok banget sharing sama dia Sharingnya banyak Kamu terinspirasi juga gak untuk Menjalankan bisnis diri gitu? Ada sih saya mau rencana Oh ada? Oh ada berdua? Apa nih bikin kue olah-olah juga Ada sih di kuliner juga Cuman nanti Ya insya Allah Dia banyak nanya sih Aku banyak nanya ke dia tentang Hukum Karena kan sekarang perusahaan aku Memang dulu awal-awal belum ada orang legal kan Tapi sekarang udah ada Jadi dikolaborasi ya Jadi bukan cuman menikah Dalam rumah tangga Tapi juga menikah dalam bisnis Oke Mudah-mudahan sukses lancar Amin Saya kasih semangat dulu Tepuk tangan buat Ada satu lagi Ini juga pengantin baru Relatif baru deh Kalau menurut aku Dan ibu baru juga Apa kabar? Kita lihat dulu profilnya Putri Titian berikut ini Putri Titian lahir di Palembang 7 April 1991 Namanya mulai dikenal Saat membintangi drama miniseri Jungkir Balik Dunia Sisi Di tahun 2007 Setelah lebih dari satu tahun berpacaran Putri Titian menikah Dengan Junior Lim Pada 21 Mei 2016 Dan pada 25 Maret 2017 Tian melahirkan bayi laki-laki Secara normal Yang diberi nama Theodore Iori Lim Apa saja perubahan yang dialami Tian Pasca menjadi seorang ibu? Benarkah ia sempat mengalami baby blues? Dan apa saja kesibukan Tian saat ini? Benarkah jika Junior masih melarang Tian Untuk kembali terjun ke dunia hiburan? Saksikan kisah selengkapnya Hanya di Rumpi No City Ada Putri Titian dan baby Iori Lucu banget sih Aku ingat banget loh Ini pasangan Tian sama Junior Waktu kesini Gimana mau langsung punya anak? Enggak deh kayaknya Tiba-tiba talk chair loh Gimana kamu? Awal-awal rasanya Tiba-tiba langsung dikasih cepat gitu hamil Surprise sih Cuma yaudah lah gitu Coba jalani aja Padahal waktu itu kan baru pindahan apartemen Atau segala macam gitu Soalnya gak kepikiran untuk Punya baby sekarang atau enggak ya Tapi kalau misalnya dikasih yaudah Soalnya semua belum rapi Atau segala macam Terus gimana tuh mual-mualnya Mesti beres-beres apa segala macam Ya Yuyun lah kena semuanya Maksudnya si Jun tuh kena tiap hari di Omelian Mall Adalah Apalah pokoknya yang kalau bisa dia nafas aja tuh salah Iya-iya Dia yang memang harus bertanggung jawab Memang si Yuyun Iya Coba nih ada rumpifikasi artikel buat Putri Titian Coba kita lihat Bunyinya adalah Sing Punya anak satu Ini yang dirasakan Putri Titian apa Selain bahagia Bahagia tuh pasti luar biasa rasanya Tapi kan ada perasaan Lah mungkin Kamu berubah gitu Ya udah sih Udah jadi full mom Full mom ya Jadi udah deh gitu Mendedikasikan semua waktu buat dia Kamu yang tadinya cuek sekarang udah gak cuek lagi ya Ya kalau untuk aku sendiri sekarang Masih cuek Cuek Mandi gak mandi Yang penting anak udah mandi Gitu Pokoknya anak aku urus dulu gitu Soalnya sekarang semua dia deh gitu Fokusnya di ini Bapaknya udah gak ada deh ya kelewat ya Aduh bapaknya kemana ya lu Kamu katanya ini sekarang juga suka aja lebih-lebih melo Kalo nonton apa lebih melankoli gitu-gitu Gak juga sih dulu kayaknya waktu dia hamil deh Oh hamilnya begitu Iya lebih baik soalnya Waktu aku hamil Bah udah hamil belum? Belum ya Udah pernah punya anak setor ya Oh iya bener Nanti deh bakal melo kayaknya Oh kamu melo? Iya Sampai umur hamilan berapa bulan tuh kamu melo? Kayaknya sampai lahiran melo-melo dulu deh Tau deh Yun yang tau Oh gitu Nih nih ada nih pak postingan kamu ya Mau deket-deket lahiran gini Bawaannya galau antara seneng Sebentar lagi ketemu si anak bayi Tapi juga bakalan sedih Udah jadi ibu hamilnya Selama kurang dari sembilan bulan ini Banyak cerita dalam hidup gue Awal tau hamil di bulan Juli Lalu itu pun juga yang beli tespeknya si Yuyun Soalnya doi curiga sama gue yang mulai bipo Tanda kutip Emang sih gue telat dapet waktu itu Tapi gue kan masih bodo-bodo amat Soalnya emang dari dulu punya siklus yang gak teratur Setelah baca gimana caranya pake itu tespek Akhirnya dicoba dan hasilnya Ah sejujurnya Aku cuma diem doang merahati ini tuh garis dua Dan gak ada haru birunya sama sekali Cuman kayak Masih blank gitu ya rasanya ya Iya bener Dan itu melo sedih marah-marah Sebenernya sih Kayak orang mau lagi dapet Kita kan cewek kalo mau lagi dapet kan pasti kayak Musi ya gitu ya Semua serba salah Mau nangis Mau tipe-tipe seneng gitu Jadi yang kayak gitu Mirip banget Mirip banget ya Aku mau ngebayangin gimana perasaannya Aku cuma ngebayangin Aku gak pengen tau ya perasaannya Yuyun Gimana kalo kita tanya Mana Yuyun 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 Sedikit aja Yuyun Kita mau tanya suka duganya kamu diomel-omelin terus sama istrinya gimana Bu Hah? Dia gini Dia gini Dia bilang gini Gak deh cukup waktu itu aja Hahahaha Cukup kita Kamu sempet-sempet ngerasain baby blues gak sih? Baby blues Terus gak tau sih Yang kayak tiba-tiba nangis gitu Kalau mungkin kan kita baru lahiran Terus ini bayi ini anak per 2 jam tuh harus menyusui gitu Sementara gak bisa tidur Maksudnya baru tidur bangun Masa kalo misalnya dia tidur kan kita harus mandi mau makan mau apa Jadi kayak sempet ada fase dimana kayak Aduh kok kayak gini gak dia enak-enaknya gitu Kapan aku istirahat gitu kan Udah gitu liat Yuyun cuma mau luruh Hahaha Aku baca tuh sharing Sharing AC kamu di instan story ya Itu ya bagian lucunya Udah gitu liat si Yuyun kayaknya dia pulas lagi Dia cuma Oh iya iya mau aku temenin gak Ya pengen sih tadi kayak Oh iya udah tiba-tiba tidur lagi Apa kayak bantuin apa kayak Yuyun Pijetin kayak apa gitu Oh berlian-berlian kayak Oh ujungnya berlian-berlian Itu membuat bahagia Oh enggak enggak Mami gak mau ngomelin papi kok enggak 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 Iya ini anaknya suka marah kalo ibu marahin bapaknya ya Iya ini kan anak-anak bapaknya banget Udah gitu mukanya mirip Yuyun ya Kamu sebel dong sama Yuyun Oh dia gak bisa dicuekin anaknya Oh gitu Iya sama kayak Yuyun Uh Yuyun itu gak bisa dicuekin Gak bisa Harus diajak ngobrol gitu ya Hmm Oh oke baik Sekarang kita mau tanya ke kamu deh Ini Yuyun kan gak ada kita omongin aja Mumpung Yuyunnya gak ada ya Hahaha Siapa diantara kamu Tian sama Yuyun Yang paling kita akan sebutin beberapa aktivitas ya Siapa diantara kamu sama Yuyun Itu emang aneh sayang Itu emang aneh sayang Emang kayak gitu Dian Diantara kamu sama bapaknya Iyori Siapa yang paling sige bangun tengah malem kalo Iyori nangis Sebenernya yang lebih cepat bangun tuh Yuyun Soalnya dia emang gampang refleks gitu Kalo aku udah tidur udah kayak kembung gitu kan Oh dibangun terus dibangunin kamu Iya baru Itu tuh 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 nangis Gitu Kamu gimana kalo dibangunin kayak gitu Kan dibangunin yang ngegetin gitu ya Marah gak kamu Ya enggak sih mau gak mau Anaknya soalnya udah Gila udah panik banget Terus kalo udah bangun dia tidur lagi Udah bangun Ya dia butuh susu Ya udah aku susuin kalo udah Udah ngantek ya langsung tidur Gak Yuyunnya Abis bangun tidur lagi cepat Ya tidur lagi lah pake ditanya Siapa diantara kamu sama Yuyun yang paling sering ganti popoknya Iyori? Ya aku Kamu Yuyun ngapain? Pratindo Siapa diantara kalian yang paling sering bangun siang sesudah kalian menikah Yang bangunnya paling siang? Paling siang Dulu sih dua-duanya bangun siang Bangun siang Sebenernya Yuyun tuh pagi bangunnya Cuma gara-gara ikut ikutan aku jadi bangun siang juga Cuma sekarang harus aku ada dia pagi Pagi ya Berubah deh pokoknya kehidupan Tapi kan Gedean lagi tidurnya siang ya Siang lagi ya Dia kangkuk-kangkuk lagi dia langsung Oke baik Ini siapa yang paling suka lampar mata belanja beli sana beli sini Apakah kamu apa Yuyun? Siapa ya? Kita akan berhasil yang berikutnya Jangan kemana-mana tetap di Ruby Kita akan berita-mana دم yang beriko puan-nad kukat Sari kata-buatan Sari kata ng maid lidat Terima kasih.